Intro Apa kabar, saya ketemu lagi di BIOI Creative Talk Kali ini kami saya agak berbeda Yaitu seorang anak muda yang datang dari kota Surabaya, Jawa Timur Kemudian merantau ke Tiongkok dan sekarang ada di kota New York Dan yang menarik anak muda ini memulai karir di bawah Dan saat ini menjadi salah satu konten kreator yang cukup populer Dan mempunyai klien Youtuber-Youtuber ataupun influencer di kota New York Yang top, antara lain adalah Gary Vee yang punya 9 juta followers Dan dia bekerja untuk klien dari orang-orang Youtuber atau influencer-influencer yang ada di kota New York Mau tau siapa dia? Ini dia Oke, that's the video of Abraham Abraham Cantono namanya Dan sekarang Abraham sudah ada bersama kita Apa kabar, Abe? Baik, baik mas, baik Manggilnya Abe atau Abraham atau apa nih? Kalau orang US biasanya manggilnya Abe So, my name is Abraham So, shorter is just Abe Tapi kalau misalnya mas, mungkin Abraham aja lah Abraham aja Kalau orang US bilangnya Abe pakai B Tapi kalau Indonesia bisa nganggilnya Abe Wah, bahaya Ya, bisa jadi monyet, saya Bisa jadi planet of the Abe Ya, bener-bener Jadi gimana cuman tanya? Dari Surabaya, sekarang lagi kemudian ke Tiongkok, kemudian ke New York Dan sekarang pegang kliennya gede-gede banget nih Jadi saya dulu kuliah, no, high school di Surabaya Jadi saya dulu lulusan saya di Surabaya Terus pertama itu saya mau jadi dokter, mas Jadi dokter? Ya, saya pertama ingin banget jadi dokter Tapi gak keterima tesnya, saya keterima jadi dokter gigi Terus saya gak mau, mas Terus akhirnya saya kan, oke lah, mama bilang, coba tahun depan Jadi saya nunggu tahun depan, terus saya belajar bahasa Mandarin Nah, kebetulan sekolah ini bisa bantuin saya ke kuliah di Cina Dari Surabaya? Dari Surabaya, terus saya, oke lah, coba kuliah di Cina satu tahun Kenapa akan enggak, kan? Terus akhirnya saya pergi ke Cina, kerasan, mas Saya suka di sana Di kota mana? Pertama saya pergi ke Guangzhou Guangzhou, bagus pokoknya Guangzhou itu, ya, South of China Jadi kayak deket banget sama Indonesia, cuma lima jam lah Direct flat Terus saya kerasan di sana, mas Saya seneng banget di sana, ketemu temen baru Terus culture-nya kan beda, kan Terus akhirnya saya muntusin, yaudahlah, mak Aku mau kuliah di luar negeri aja Aku gak mau balik ke Indonesia Habis itu, setelah itu saya kuliah di Guangzhou Terus kuliah bahasa, mas Saya gak bisa bahasa Mandarin sama sekali Jadi di Guangzhou itu belajar bahasa Mandarin dulu Jadi belajar bahasa dulu supaya bisa sekolah Ya, supaya bisa sekolah Akhirnya saya lulus, terus saya pindah ke Hangzhou Hangzhou itu kayak deket Shanghai Jadi kayak meet-nya Cina Terus saya kuliah di sana 4 tahun Ngambil jurusan Chinese Business It's like, I would say kayak bisnis administratif lah disini Jadi kayak Bisnis administratif ya? Kayak general bisnis In general bisnis, ya Terus saya pertama itu Biasa kan, mencoba kerja Jadi pertama itu saya, pertama sempat jadi trading Jadi kayak saya cariin klien di Indonesia Barang, oh saya mau Bukan saham ya? Gak bukan saham mas Kayak barang, aku ingin beli barang dari China Oh trading, pendagangan Iya Export-import Iya, jadi saya tuh dulu keliling kota-kota China kecil-kecil gitu Nyariin pabrik buat orang Indonesia Oh gitu? Iya, jadi kayak, oke misalnya kayak mas ingin jual botol minum Dia kayak kasih aku, aku ingin botol minum ini Jadi saya yang nyariin tuh mas Dari website Terus saya ke pabriknya Terus tanya misalnya kayak orang Indonesia Ini mungkin budgetnya berapa Terus kayak mungkin kayak quality-nya gimana Terus saya ke sana Ke pabriknya ngobrol Saya cariin barangnya Jadi waktu itu bener-bener belajar bisnis Di China Di China Kemudian berbahasa Mandarin Kemudian mendapatkan klien-klien dari sana Untuk bisa export-import ke Indonesia Produknya macem-macem ya? Macem-macem mas Ada aja gitu ya Ada aja pokoknya kadang kayak Oh aku cariin jepit dong Kayak apa jepit buat cewek gitu Jadi kayak di kota China itu banyak kayak spesifikasinya Jadi kayak di Hangzhou itu ada kota namanya EU Itu ya EU Jadi kayak perdagangan terbesar di China Apa aja teman-teman? Apa aja ada? Kayak barang-barang kecil Polpen semua Jadi ada 5 building Ada 6 building Semua isinya Kayak factory-factory di China And like you know It's really cool Enak juga ya Karena udah bisa bahasa Mandarin Jadi waktu deal-nya juga Oke Deal-nya gampang Jadi kayak misalnya Kayak tergantung kita budget-nya berapa Gitu loh Terus aku bilang sama mama kan Aku pengen coba ke negara lain mam Terus akhirnya mama bilang Oke coba ke Amerika Mau coba ke mana Jadi kita kayak cari option lah Terus ngopelah bisa Amerika Keterima Akhirnya saya terbang disini kan Kenapa New York? Nah Kenapa gak LA Apa sekolah yang ke Seattle gitu Kembali sekolah-sekolah Soalnya pertama ke New York Soalnya mama punya temen disini Jadi itu kayak easier lah Terus mereka tuh kayak welcome gitu loh Oh ya dateng aja ke New York Saya bantuin cari kerjaan Saya bantuin cari apa Pokoknya semua kayak Jadi begitu saya dateng tuh Saya udah Pertamanya tuh mas Saya tidur di kamarnya Temennya mama ini Jadi kayak Kamar kecil Sama orang yang Chinese gitu Kayak bayarnya tuh 600 gitu Jadi kayak mama Sama temennya Aku tidur di lantai Oh gitu Iya jadi kayak pake Apartemennya kecil banget Iya jadi satu kamar doang mas Oke Ini adalah satu apartemen Jadi ada tempat gitu Oh no 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 Tidak ada satu apartemen Jadi kayak 3 apartemen Ke kamar Ketika hanya satu kamar Oh gitu Jadi tinggalnya sama orang Chinese ini Semua orang yang berharga Gitu Jadi pertama dateng tuh Mungkin bawa 4.000 dolar Dateng ke sini Terus Oke lah Kita cuba untuk bertahan Terus akhirnya Sama temennya mama Dibawa ke agensi Employment agency kan Oh yang ada di Canetor Iya Yang ada ke sini Meme Meme Iya 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 Cepet banget Jadi setelah sampai sini Saya 5 hari mas Tidak pernah mendapat kerjaan Masuk Amerika Kamau tuyok 5 hari Langsung ada pekerjaan Karena pakai masajid Iya Soalnya begitu Bosnya tanya Do you speak Mandarin? I just speak Mandarin Right away Langsung Oke Kerja apa tuh? Saya dulu kerja jadi waiter mas Di Vietnamese restaurant Dekat sini Di Vietnamese restaurant Jadi waiter Kalau boleh tahu Berapa sih bayarannya? Dulu itu Saya gajinya mas 65 per hari Itu 12 jam 12 jam 65 per hari Plus tip Plus tip Tapi tipnya ini Kayak Sometimes 50 dollar Tergantung yang dateng gak? Tergantung yang dateng Tergantung yang dateng Tergantung yang dateng Itu kan kayak Cepet banget Tapi itu dimana? Lokasinya di Di canetor? Di canetor Sini Dekesini Baxter Street Saya berhubung Gara-gara Saya bantu dia sering Akhirnya saya pindah major mas Dari komentar networking tadi Ke film and TV production Oke Jadi karena ketemu si Brad itu Kemudian menginspirasi Jadi pindah major Film and TV production Bangun pagi Bangun jam berapa? Soalnya startnya Kalau restaurant biasanya jam 10 Siap Jam 10.30 Sifnya Sampai jam 10.30 Sampai jam 10.30 Oke berarti udah Wah 12 jam ya? 12 jam mas 12 jam 12 jam 12 jam 12 jam 65 dolar Plus tips Itu 7 hari seminggu Iya Gak pernah libur? 6 hari 6 hari Jadi 6 hari Full straight kerja Setiap hari Setiap hari Selama mungkin setengah tahun Terus I have enough money Right? I save money So I apply for English lesson Jadi kayak Aku mas Inggris Baru belajar bahasa Inggris? Yes mas Jadi setelah Oke Ini menarik sih Tengah Amerika Karena bisa barasa Mandarin Kemudian masuk ke New York Kerja di restoran Vietnam Kemudian baru Setelah 6 bulan Kumpulin uang Baru belajar bahasa Inggris? Iya mas Oke Setelah itu Setahun kerja? Saya di Vietnamese tuh 3 tahun mas Nah lucunya waktu di Vietnamese ini Jadi saya ketemu si Brad ini Tunggu-tung Tunggu sempat sekolah gak? Sama sekolah Sekolahnya di mana? Saya berdua sekolahnya di Laguardia Di Laguardia? Community College Ambil apa di Community College? Iya Jadi pertama itu saya ngambil ISL kan Sambil kerja tuh ya? Sambil kerja mas Oke ISL Habis itu saya mulai masuk kuliah ISL-nya udah lulus kan Oke Setelah 1 tahun Inggrisnya udah oke Terus aku nge-apply buat kuliah Pertama saya ngambilnya Computer Networking Computer Networking? Iya Jadi waktu itu Sambil kuliah juga Saya tuh ngerjain accounting Kayak accounting PR tuh di Subway Mas Sambil gak punya waktu Buat kerjain di rumah Jadi kayak ada Setiap Kan 30 menit biasanya Dari rumah ke Subway Eh dari rumah ke sekolah Jadi saya kerjain di sana Di Subway itu ngerjain Sambil jalan Sambil berdiri Sambil kerjain PR-PR Sambil kerjain PR-PR Iya Akhirnya sampai sekolah PR-nya udah selesai Ya udah Ikutin sekolahnya lagi Pulang Biasanya habis pulang sekolah Either kalau misalnya Aku ada waktu kosong Ya mungkin makan Habis itu biasanya kerja Tapi kenapa milih computer science Kenapa ngambil bisnis Kan udah punya bisnis Mandarin Kenapa gak diperkuat gitu Iya mas Soalnya Saya ngerasa Waktu saya jalan Walaupun saya pengalaman Di bisnis gak banyak Tapi menurut saya Setelah saya lulus itu Kayak Kurang something gitu Kayak Aku sendiri kayak Males-malesan kerjainya Gitu loh Oke Jadi kayak passionnya itu Enggak di sana Kenapa Kenapa pilihannya computer Soalnya pertama Waktu saya pindah sini You know New York City US kan Great with Hackers Maksudnya kayak Bagus buat Teknologi Cyber attack Waktu itu lagi booming-boomingnya Setelah You know Russian Apa election Kan semua kayak Cyber crime Everything up Terus jadi kayak Peluang bagus Akhirnya saya mencoba Ternyata Ternyata begitu masuk Gak kuat Ini Bayangin aja Bayangin aja nih Temen-temen sekalian Ini dari Dari Mandarin Business Tek kerja Ambil bahasa Inggris Mobilnya Tek komputer Gak juga Gak kuat Tapi sempet berapa tahun Sempet 2 tahun Satu tahun Satu tahun Kalau Community College Ini buat temen-temen yang belum tau ya Community College di Amerika itu Programnya 2 tahun Antara 2 atau 3 tahun Memang Ini kayak semacam Vocational School Jadi Mahasiswa disiapkan Untuk siap kerja Jadi seharusnya Dengan komputer Kemudian dapat setahun Itu sebenarnya udah siap kerja Tapi gak mau juga Gak bisa mas Gak kuat Jadi gimana dong Terus abis itu gimana Nah makanya Akhirnya waktu saya sambil kerja kan mas Sambil kerja di event Ambil saya sambil sekolah Terus saya ketemu si Brad ini Nah ketemu Bradnya di restoran ya Iya Ketemu Bradnya di restoran mas Dia tuh kayak Customer biasa Customer regular Jadi pertama-tama dia cuma dateng Tapi dia tuh Menurut saya tuh customer yang paling Apa ya namanya Kayak friendly Jadi kayak dia say hi to everyone there Baik deh Baik banget Tipsnya bagus deh Terus abis itu Gak lama waktu itu Dia kan frequently dateng kan Suatu saat dia dateng Bawa camera equipment mas Camera equipment Jadi dia bawa kamera Bawa microphone Bawa tripod Bawa apa Terus saya kan penasaran kan mas Ditor di meja Taruh meja Jadi makin gitu Sebelah kanannya itu Semua camera equipmentnya dia Terus dia sama temennya gitu Terus kan saya jadi penasaran gak mas Kamu ini ngapain Sambil ngelayanin Dia sambil ngelayanin Soalnya kan dia sering dateng Jadi kayak saya gak Gak sungkan tanya lah Maksudnya oke lah tanya Terus dia sering dateng Terus akhirnya Saya tanya Kamu ngapain Terus oh aku buat youtube video Gitu Oh iya terus aku kan penasaran Apa sih youtube ini Kan saya dulu gak terlalu In into digital media kan Jadi saya gak terlalu tau instagram Saya gak terlalu pake facebook Jadi kayak Jadi saya penasaran kan Terus saya ngambil paper Kayak satu kertas Itu saya kasih dia Can you please write your name Aku bilang gitu I wanna follow you Habis itu dia nulis namanya Dia tuh dulu Subscribe-nya gak banyak mas Jadi dia dulu Kenal aku Dia juga waktu start youtube Oke Jadi kayak kita masih Zero-zero gitu Sama-sama Terus gak lama Selalu satu tahun Dia you know Videonya mulai Kayak banyak yang liat Dia mulai up-up-up Dapet 100 ribu Kayak youtube channelnya Going good gitu loh Kayak berhubung kita temen Terus kadang itu dia butuh Butuh-butuh temen Kayak buat bantuin dia gitu Oh oke Jadi maka gitu Inspirasi jadi penda major Iya Ke Firmative Productions Habis itu Bagi kita ke Firmative Productions Jadi malah bagus Iya malah bagus Habis itu makin berkembang Makin berkembang Jadi deh content creator sekarang Iya Jadi Jadi dia yang kayak Mengerubah You know journey saya You know Dari challenge business Ke content creator Itu gara-gara dia Apa gak ngerasa ini Gak ngerasa Aduh ya Ngabisin waktu selama ini Belajar bisnis ya Belajar Mandarin Itu Ngerasa gitu gak? Enggak mas Kalau Pertama dari bahasa Mandarin It's very useful Mandarin Bahasa Mandarin Awis I can speak Mandarin Itu very useful Kayak dimana-mana dipakai Yang kedua Belajar bisnis kan There is nothing wrong with business Soalnya kan Ngebantu ya Ngebantu banget mas Jadi kayak Misalnya kayak deal with clients You know Or like You know Like budgeting Whatever You need business at least Right So if I have the side of it At least I know Jadi kayak saya tahu gitu Maksudnya at least Nggak ngerukin saya Soalnya saya punya You know Background in business Which is useful too Tapi ini Ini dari computer Kemudian sekarang Masuk ke Dunia digital Kemudian masuk di Selesai Berarti kuliahnya Udah ambil film dan TV Ketika belajar digital itu Ada kesulitan gak Untuk adjust Atau karena suka Karena ini agak beda nih Ini kan bisnis Kemudian masuk ke Creative industry Ini is like A totally different word Itu mandarin Bisnis Creative industry Gimana Apa karena ter Karena suka mas Karena suka Ya Karena suka Yang kali ini Beneran karena suka Soalnya saya ngerasa Waktu kayak Di Indonesia kan Orang-orang Indonesia itu Menurut saya Kreatifnya itu mungkin Beda sama orang sini Mungkin at some point Kayak Berhubung saya disini ya Saya bisa Telling my story Saya bisa ceritain Apa sih Yang aku alamin As an immigrant Orang-orang 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 Atau kayak You know Aku punya banyak story Yang harus berhubungi Untuk orang-orang Just because Aku disini Dan aku bisa Jadi sekarang Kalau misalnya Saya content creator Aku bisa membuat video Tentang diriku Aku bisa membuat video Tentang Indonesia Aku bisa Jadi kayak Peluangnya itu Besar banget Disini Jadi kenapa Saya itu Suka Soalnya Saya dikasih peluang Kayak dikasih opportunity To tell my story To make great content And to network With so many These people You have your iphone Just create content Soalnya Believe me If you make 100 content One of them is gonna go viral Tapi Ada orang bertanya Gimana sih caranya Menjadi content creator Ini kalau udah Udah jadi content creator Sudah mendukung Menjadi content creator Productions lah ya Berservices juga Ada klien-kliennya juga Gimana sih Untuk bisa menjadi content creator Yang bagus Yang pertama Yang pertama menurut saya Tetap connection Network Network Jadi saya dulu itu Startnya Berhubung saya kenal Bread Jadi Peluang saya itu Lebih gampang Buat networking Ke tempat lain Soalnya berhubung Saya kenal Jadi Saya ketemu content creator Yang lain itu Gara-gara juga si Bread gitu loh Eh I work for bread Jadi it's easier For me to get Jadi brandnya bread Itu justru membawa Membawa ya Jadi kebawa Sama breadnya itu Tapi tetep kualitas Penting dong Yes I agree Jadi Jadi pertama itu Pertama connection Dulu itu saya suka DM-in orang Maksudnya Dari message Hey I love your video You know I would love to Give you My free service If you're done You know Jadi kayak saya Put my name out there Jadi saya kayak Direct message orang-orang Yang terkenal Yang aku pengen kerja Yang menurut aku Keren banget contentnya Jadi saya Hey You know My name is Abraham Kayak nama saya Abraham Saya pergurungan diri Soalnya Soalnya Menurut saya Sekarang itu Digital marketing Kayak digital content Itu lagi booming Jadi setiap orang Pasti butuh orang Sekarang itu banyak Kayak job editor Di sini Itu banyak banget Kayak brand Banyak banget Yang dia gak tau Cara booming Di social media So dia hire Kita-kita ini Yang bantu mereka Buat booming Waktu nge-DM-DM itu Dijawab gak sama mereka Ada yang jawab Ada yang jawab Tapi Masuk aja gitu ya Masuk aja Masuk aja You know There is no limitation Kamu mau kerja buat Artis terkenal Write message You know Hey I'm this Endorse yourself Menarik banget Pokoknya kalau network Kalau mau apa-apa Masuk aja Dengan direct Dengan DM Ada artis siapa Masuk aja Soal dijawab gak dijawab Atau yang menjawab adalah Mungkin moderatornya dia Nggak peduli Pokoknya masuk aja Kalau menurut saya itu Peluang itu banyak banget Di Indonesia Di sini Itu peluang banyak banget Jadi berhubung Saya ini Dulu Kayak Sering Sering kayak DMin orang Jadi kayak orang banyak Jadi banyak tau ya Banyak tau Jadi akhirnya Oh you are the one who DM you right Yeah I DM you already Paling gak dia liat juga Instagramnya Diliat karyanya Karena yang penting kan ada Noise ya Yes We have to make noise Yang pertama tadi network Apa lagi yang dibutuhin Yang kedua menurut saya Selain network skill Atau kreativity Nah ini gimana caranya tuh Basic camera dia tau deh Semua air Semua dasar ya Yes But now everyone using phone Oke Jadi gimana tuh Ya Jadi sekarang itu Menurut saya ya Kalau misalnya Mau jadi content creator Just make content Just put yourself out there IG TikTok YouTube Whatever content you wanna make Just put it out there But it depends on the what kind of content Yes Depends on the what kind of The quality of the content Kan kita gak bisa bikin Sembarangan content Ya to be honest mas Kalau misalnya sekarang ya Quality is number two Really? Yes Soalnya yang number one now Is the personality I would say Okay Di highlight sekali lagi Jadi quality number two Jadi kalau seandainya megang pakai cell phone Misalnya gitu ya Saya pakai cell phone gitu ya Kemudian Apa namanya Gambarnya goyang Atau Atau lagi gini Atau mau vertikal gitu Itu gak masalah Nah gak masalah mas Social media menurut saya itu shifting It's not more into quality It's more into creativity and personality Jadi cuma ada dua option aja kalau mas mau viral di social media Either kreatif Misalnya kayak buat something Misalnya kayak table ini Dibuat something art You're gonna go viral Contentnya Objectnya kreatif ya Yes And second one If you are like lovable Itu doang Jadi kamera work It doesn't matter now Soalnya sekarang semua youtuber pakai HP Mas Sekarang Penting banget ya Jadi sekarang Jadi sekarang orang itu gak perlu I have to have DSLR You have your iPhone Just create content Soalnya believe me If you make 100 content One of them is gonna go viral Soalnya peluangnya itu disana banyak Sedangkan kalau misalnya Pertama sih Aku saran ini sih Memang TikTok It's like The most easiest way And then go to IG And then go to YouTube That's like the only steps That you know I recommend people Soalnya TikTok too Like simple things Can most You know Be viral And kalau misalnya Mas pengen cleaner profile Go to Instagram It's usually Instagram is for business And everything else Real And YouTube It's more like Professional Ada network Jadi ada quality Yang ketiga Marketing is like One of the I would say like Learning something new Every day Soalnya kayak saya ya mas Saya setiap hari kan Buat konten Buat orang kan Di TikTok Jadi setiap hari itu Saya harus Ikuti Full trend I have to like Scrolling Every day To find a New creative way And then like Learning from others And make it better Wah ini keren banget Ini yang paling terakhir Yang paling keren Bahwa kita setiap hari Harus belajar Belajar itu Dimana aja Dengan melihat konten orang Dengan melihat TikTok orang Berarti kita belajar itu Berarti kalau kita melihat Konten orang Itu bukan kita sebagai Penikmat konten Tapi kita bagaimana Cara bikinnya Jadi bagaimana Cara bikinnya Terus bagaimana Misalnya saya kerja Buat chef ini ya Misalnya Clientnya chef Jadi kalau misalnya Saya lihat Ini kan TikToknya bakal Trending kan Saya tahu ini bakal trending Soalnya banyak likes Sama banyak comment Banyak share Itu tahu bakal trending Gimana caranya Supaya klien saya ini Bisa juga ikut trending Dengan Maksudnya kayak Tipe konten yang sama Jadi saya tuh Think creative Marik itu Come up with the concept And film it And then post it Dan itu bisa dipakai Apakah kreatif Atau personal tadi ya Personal tadi ya Dan kalau person itu Kalau kita mau tampil Di social media Kita harus lovable Misalnya kayak Saya ini menurut saya Saya kurang lovable Tapi mungkin Gimana kurang lovable Udah kakur bau segitu Saya suka banget Mbak Tintu Wah gila nih Lagi dimana Di rooftop Lagi dimana Artinya gini Setiap orang harus tahu Dimana dia kelebihan Ada yang memang Sedetri biasa depan kamera Ada yang Kreatif Mungkin gak sih Di antara keduanya itu Jadi pertama itu menurut saya Practice Practice is really good Talk in front of the mirror Just say anything Talk in front of the mirror Nah ini satu lagi Teman-teman Kita belajar adalah Dengan talking to the mirror Iya Oke Jadi record aja Kalau merasa Oke Post it And let's see what the audience Gonna think about it Kalau gitu terakhir nih Ya So what is your goal Kalau sekarang sih Saya Pengen mencoba ke Hollywood movie Saya mau edit One of the marvel videos Marvel movies Amin Keren nih Keren nih Jadi targetnya adalah Marvel Kemudian pegang Social medianya Pengen edit Pengen like You know Working with marvel Wah Keren Abraham Thank you banget Atas waktunya Ini kita Bincang nanti Kapan-kapan Kita undang lagi Kayaknya nih Kalau udah Mungkin kita nanti Kita ketemu sekali lagi Kita bener-bener Ngobrolin soal Masa konten ya Bagaimana Dan kita ngebahas konten Nanti next time Boleh kan ya Boleh-boleh Inspirasi buat teman-teman Yang di Indonesia Juga teman-teman di Surabaya Teman-teman SMA Jadi malu Ini uang-uangnya nih Bonek Oke Oke Pemirsa Thank you banget Terima kasih Sudah bersama di Kreatif Talk Dan mudah-mudahan Kita ketemu lagi Di episode mendatang Dengan tamu yang lain Thank you Abraham ya Thank you Sampai-sampai Bye Bye Terima kasih.